Nah Mas Maturah, ini kan bicara soal kemudian juga program kerja, pembagian waktu. Nanti pembagian waktu, membahas juga gak sih Jokowi akan seperti apa dan Pak Maruf akan seperti apa gitu? Pembagiannya lebih ke wilayah atau lebih ke segmen masyarakat yang harus didekati sejauh Pak? Ya, tentu harus ada pembagian tugas ya diantara, baik diantara Pak Jokowi maupun KM Maruf Amin dan juga sesama tim kampanye nasional sendiri. Dari aspek segmentasi sosiologi saya kira sudah jelas Pak Jokowi kita representasi kan sebagai simbol pemimpin bangsa dari kalangan nasionalis yang religius. Kemudian KM Maruf Amin adalah sebagai tokoh bangsa dari kalangan religius yang juga nasionalis. Dua segmen ini saya kira secara segmented akan dibagi tugas antara Pak Jokowi dengan KM Maruf Amin. Tetapi secara keseluruhan, baik dari aspek teritorial seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini oleh seluruh tim kampanye nasional, baik pusat maupun daerah, dia akan bekerja untuk masuk kepada seluruh segmen-segmen maksaran terutama sekali kami menjelaskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi selama satu periode ini. Bukan menjelaskan apa yang baru akan dikerjakan. Jadi mengafirmasi ini yang sudah kami kerjakan, mana yang kurang kami akan perbaiki. Oke, itu keuntungan dari inkomen. Sejauh ini Yeni Wahid juga akan ada dilakukan pendekatan dari Jokowi Maruf. Iya, saya kira politik adalah seni untuk mencari kawan. Seni mencari kawan, membuat lawan menjadi kawan, menjuat kawan menjadi saudara. Itu seni berpolitik. Dan saya kira...